Sepasang pedang iblis, jilip 17. Anak buahmu keok semua oleh pendekar seluman. Sudahlah, aku tidak perlu mendengar lebih lanjut. Eh, apakah lociampu ini majikan pulau neraka? Kakek itu mengangguk. Aku memang ketua pulau neraka, ah, maksudku, bekas ketua. Bun Beng tidak ingin tahu lebih banyak tentang pulau itu, maka ia lalu melorot terus sambil berkata, Sudahlah, aku sudah mengaku namaku, sekarang aku akan turun. Wah, mana bisa? Kalau kau turun kemudian kau memutuskan tali layang-layang dari bawah, bukankah aku yang cialat? Bun Beng berhenti dan memandang ke atas, alisnya terangkat. Apakah lociampu tidak percaya kepadaku? Aku bukanlah orang yang curang seperti lociampu. Hehehe, siapa tahu? Engkau anak setan botak. Dalam hal kelicikan, kecurangan dan segala macam sifat busuk ini, di dunia tidak ada yang menyamai dia, siapa tahu sifat liciknya menurun kepadamu. Tunggu, aku pun akan turun. Bun Beng tidak peduli dan melanjutkan usahanya merosot turun melalui tali layang-layang, namun tiba-tiba kakek itu berteriak. Wah, celaka tiga belas. Taufan datang. Teriakan itu dikeluarkan dengan suara keras dan penuh rasa kaget, membuat Bun Beng menengok. Dari jauh tampak awan hitam datang cepat sekali dan tidak lama kemudian, layang-layang itu meliuk ke kiri dengan kekuatan yang hebat. Lekas kita turun, lociampu. Tidak bisa, terlambat. Lekas kau naik ke sini kalau mau selamat. Bun Beng tidak mau menurut dan hendak merosot terus, tetapi mendadak tali layang-layang itu menegang dan bergetar hebat sehingga hampir saja ia tidak kuat bertahan memeganginya karena telapak tangannya terasa nyeri bukan main. Maklumlah dia bahwa kakek itu tidak membohong, sebab itu kini dia mulai merayap naik melalui tali layang-layang. Cepat pegang tanganku kakek itu berkata, napasnya agak terengah karena dia yang sekarang mengulurkan tangan untuk membantu Bun Beng naik harus mengendalikan layang-layang yang menjadi liar itu dengan sebelah tangan saja. Bun Beng memegang tangan itu dan dia ditarik naik. Berdiri di sini dan pegang tali temali di atasmu dengan tangan, hati-hati jangan banyak bergerak dan jangan terlalu erat. Turut dan contoh saja aku. Kakek itu tak dapat bicara banyak. Kini angin taufan telah mengamuk hebat, membuat layang-layang itu menjadi seperti seekor kuda binal dan tidak dapat dikendalikan lagi. Layang-layang itu kadang-kadang naik makin tinggi, tinggi sekali sampai melengkung seperti akan membalik dari arah angin, lalu terdorong kembali ke belakang dan talinya menegang, meliup ke kiri sampai seperti tak pernah berakhir, kemudian terdorong ke kanan dan ada kalanya menukik ke bawah secara mengerikan karena kecepatannya luar biasa. Suara angin bercuitan menulikan telinga, dan tali layang-layang itu juga mengeluarkan bunyi berdering-dering seperti sehelai tali yang kin ditabuh, suaranya kadang-kadang rendah sesuai dengan tinggi rendahnya getaran yang disebabkan oleh tarikan layang-layang yang terbawa angin taufan. Kakek itu memaki-maki bunbeng. Sialan. Engkau bodoh seperti kerbau. Begini lu. Tekan kaki kanan ke depan, cepat. Bantu aku, dong. Bagaimana sih? Setan cilik tolol kau. Dengar baik-baik, jangan sampai layang-layang terus menukik, dan jangan sekali-kali menentang arah angin langsung. Bisa celaka kita. Pindahkan tenaga ke kaki kiri, kaki kanan lepas, tangan kanan menarik tali di atas, cepat. Nah, sekarang kaki kanan yang menekan, tangan kiri menarik. Hayo, seperti bermain layar, akan tetapi jauh lebih sukar, seratus kali lebih sukar. Payah juga bunbeng mengikuti gerakan serta perintah kakek itu. Tenaga yang harus digunakan untuk melawan kekuatan angin ini merupakan tenaga seluruhnya, itu pun hampir tidak ada artinya terhadap kekuatan angin yang mahadasyat itu. Kini kakek itu memerintahkan agar tenaga dirubah-rubah, bagaimana mungkin begitu mudah? Hampir beberapa detik harus dirubah lagi. Bunbeng merasa seluruh tubuhnya ngilu dan sakit-sakit, kedua kakinya menggigil dan kedua tangannya gemetar, hampir tak kuat memegang tali temali layang-layang lebih lama lagi. Tolol! Jangan berhenti! Aku sendiri mana kuat mengemudikan layang-layang ini. Kalau tidak ada engkau di sini, tentu aku dapat, akan tetapi ditambah beratmu, benar-benar repot. Sementara itu angin bertiup makin keras, kini malah disertai kilat menyambar-nyambar, halilintar bermain-main di atas dan kanan-kiri mereka. Cuaca menjadi gelap, bahkan kini percikan air-air halus yang amat kuat sehingga seperti berubah menjadi laksaan jarum-jarum kecil menerjang mereka. Celaka, celaka kakek itu makin repot dan jelas bahwa dia ketakutan. Bun Beng yang biasanya senang menghadapi maut, menyaksikan sikap kakek itu jadi ketularan rasa takut. Memang keadaan amat mengerikan, dibawa oleh layang-layang dan dipermainkan angin taufan, halilintar dan hujan seperti itu. Dengar baik-baik kalau kau tidak ingin mati turut perintahku dan pelajari agar jangan sampai gagal. Taufan ini berbahaya sekali, untuk turun sekarang tidak mungkin. Satu-satunya jalan hanya mengemudikan layang-layang ini sebaik mungkin agar tidak sampai menukik turun atau talinya putus. Kakek itu sukar sekali bicara dengan jelas karena kencangnya angin meniup terbang suaranya. Terpaksa ia lalu merangkul Bun Beng dan berteriak. Rangkul aku dan dekatkan telingamu pada mulutku. Setelah Bun Beng melakukan perintah ini, KW Ibu Nelomo lalu membisikkan pelajaran sedikit demi sedikit caranya menggerakkan tenaga pada kaki dan tangan, mengatur bobot, memindah-mindahkan tenaga dalam untuk mengimbangi serangan angin yang amat dasyat. Bun Beng mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian sekalian memperaktikan pelajaran itu mencontoh gerakan kakek aneh dan membantunya mengemudikan layang-layang. Dia sama sekali tidak tahu bahwa dalam keadaan berbahaya itu dia telah menerima pelajaran ilmu rahasia yang sangat hebat, yaitu ilmu Hoan Sinkang, memindahkan tenaga sakti, yang tidak hanya dapat dipergunakan untuk mengemudikan layang-layang melawan serangan angin taufan yang maha dasyat, tetapi juga merupakan ilmu yang dapat dipergunakan untuk menghadapi lawan berat yang memiliki Sinkang amat kuat. Ilmu ini merupakan ilmu tingkat tinggi yang dimiliki ketua atau majikan pulau neraka, dan selain si ketua sendiri, hanya kakek inilah orang kedua yang memilikinya, maka dia berani main-main dengan maut di tempat berbahaya itu, yaitu bermain dan mengemudikan layang-layang. Mati-matian kedua orang itu bertempur dengan angin taufan, secara bersama-sama mengemudikan layang-layang yang mereka paksa untuk menuruti kehendak mereka, melawan kehendak angin. Sampai setengah hari lamanya angin taufan mengamuk dan selama setengah hari itu merupakan latihan yang amat hebat bagi Bun Beng, latihan terberat yang pernah ia alami selama hidupnya, akan tetapi karena keadaan yang memaksa, demi menolong nyawa, dalam waktu sependek itu ia telah berhasil memetik inti dari ilmu ini. Menjelang senja barulah angin taufan itu meredah, hujan pun berhenti. Dengan pakaian basah kuyup kedua orang itu terengah-engah berdiri di atas tali dan berpegang pada tali layang-layang yang juga basah semua dan luntur gambarnya. Mereka kehabisan tenaga dan kini hanya mengandalkan kaki tangan yang sudah gemetar karena penat, tubuh menggigil kedinginan dan kehabisan tenaga. Akan tetapi kakek itu menyeringai tersenyum lebar memandang Bun Beng. Engkau hebat, orang muda. Hahaha, tidak percuma engkau menjadi putra gak kuliat, hehehe. Melihat betapa kakek itu bicara sebenarnya, tidak mengolok-olok dan memaki-maki lagi, Bun Beng berkata sungguh-sungguh, Lo ciampu yang hebat dan aku kagum sekali. Sebetulnya, macam apakah mendiang ayah itu? Gak liat. Ya begitulah, seorang manusia seperti aku dan engkau ini, jawab kakek itu senaknya. Akan tetapi banyak orang menyebutnya seorang jahat. Dan Lo ciampu sendiri tadi mengatakan dia seorang yang licik dan curang. Memang dia licik dan curang, nomor satu di dunia mengenai kelicikannya. Akan tetapi kalau tidak licik, mana mungkin dia menjadi datu kaum sesat. Tanpa kelicikan, mana mungkin dapat menonjol di dunia hitam biarpun kakek itu mulai memuji ayahnya, namun pujian ini mendatangkan rasa tak puas di hati Bun Beng. Bagaimana hatinya akan senang dan puas kalau ayahnya dipuji sebagai seorang yang paling licik di dunia, sebagai seorang tokoh, bahkan datu kaum sesat. Sudahlah, Lo ciampu. Terima kasih atas pertolonganmu, aku hendak turun sekarang. Setelah berkata demikian, Bun Beng merosot turun dan biarpun kedua telapak tangannya menjadi panas karena tenaganya sudah hampir habis, namun rasa nyari itu bukan apa-apa kalau dibandingkan dengan kesengsaraan selama setengah hari tadi dan ia merosot terus. Hi, tunggu. Apa kau kira aku selamanya akan tinggal di sini? Aku pun mau turun kakek itu bergegas turun pula dari tali layang-layang yang kini terbang dengan anteng di bawah angin semilir halus. Keduanya lalu merosot turun melalui tali layang-layang yang amat tinggi itu. Demikian tingginya layang-layang itu sehingga Bun Beng melihat pohon-pohon amat kecil di bawah, seperti rumput saja. Ia bergidik. Bukan main kakek bermuka kuning itu, main-main dengan maut seperti itu. Apa sih senangnya bermain-main dengan layang-layang yang begitu tinggi? Memang menegangkan, seperti seekor burung garuda terbang di angkasa, akan tetapi bagaimana kalau tali layang-layang putus? Bagaimana kalau kehabisan angin dan layang-layang itu melayang turun? Benar-benar permainan yang berbahaya dan gila. Ha, Bun Beng, aku amat girang dapat bertemu denganmu. Aku akan dapat memenuhi permintaan mendiang ayahmu. Ikutlah bersamaku dan engkau akan memperoleh kepandayan hebat, apalagi kalau pangcu kami bersedia membimbingmu. Ketua kami adalah seorang yang memiliki kepandayan seperti Iblis Bun Beng menyambung. Ketua pulau neraka tentu seorang iblis. Ha, ha, ha. Engkau seperti ayahmu. Memang benar kepandayanya hebat seperti iblis sendiri. Bun Beng tidak menjawab dan mencari akal bagaimana dia akan dapat membebaskan diri dari kakek yang melorot turun di atasnya itu. Dia tidak sudi menjadi anggota pulau neraka seperti dia tidak mau menjadi anggota Tian Leong Pang. Biar dia dijanji akan diberi pelajaran ilmu yang tinggi, yang tidak diragukannya lagi, akan tetapi satu-satunya yang ia mau menjadi gurunya hanyalah pendekar siluman. Kalau pendekar siluman yang mengajaknya ke pulau es, tentu dia tidak akan menolak, bahkan akan menjadi girang sekali. Kini dia mencari akal bagaimana dapat melarikan diri dari kakek itu. Dia mempercepat gerakan kaki tangannya melorot turun, akan tetapi kakek itu tetap berada dekat di atas kepalanya. Tiba-tiba Kwe Iblomu berteriak sambil menggerak-gerakan tangan ke bawah. Hei, bangkotan busuk, pengecut lakna, jangan curang kau. Tunggu sampai aku turun dan kita boleh bertanding sampai selaksa jurus. Bun Beng cepat memandang ke bawah dan ia juga terkejut sekali. Di bawah sana ia melihat bahwa tali layang-layang itu oleh si kakek aneh diikatkan pada sebatang pohon besar dan ujung tali malah dikaitkan kuat-kuat pada sebuah batu karang yang kokoh. Kiranya setelah kakek itu berhasil menaikan layang-layangnya sampai tinggi sekali, ia mengikat tali itu di sana kemudian agaknya kakek itu lalu memanjat ke atas melalui tali layang-layang untuk kemudian bermain-main di atas. Dan kini di dekat pohon itu tampak seorang kakek bersorban dengan tubuh di belit-belit kain kuning seperti mendiang kakek Naya Kafira pembuat pedang yang dulu datang menunggang gajah dan juga pernah bertanding dengan kakek muka kuning ini. Di belakang kakek ini tampak seorang laki-laki tampan, dan yang membuat Bun Beng merasa terkejut adalah ketika melihat betapa kakek bersorban itu menghampiri tali layang-layang dan agaknya hendak memutus tali itu. Hahaha kakek itu tertawa bergelak. Agaknya KWI Bun Lomo baru tahu bahwa kakek bersorban itu bukanlah kakek India penunggang gajah yang dulu pernah bertempur dengannya. Tentu saja Bun Beng mengerti bahwa kakek di bawah itu bukan Naya Kafira karena biarpun hampir sama, kakek di bawah itu lebih tinggi dan kurus, juga kulitnya lebih hitam. Setan India. Jangan curang, tunggu aku turun kalau berani. Kembali KWI Bun Lomo berteriak sambil melorot makin cepat mengikuti Bun Beng, akan tetapi jarak antara mereka dengan tanah masih terlampau tinggi sehingga kalau sekarang tali itu diputus, mereka akan celaka. Bun Beng, kau melorot sambil bergantung. Jangan menghalangi aku. Kalau dia berani memutus tali, akan kuarahkan jatuhku ketubuh si keparat itu. KWI Bun Lomo berseru dan Bun Beng melanjutkan gerakannya merosot sambil bergantung ke bawah. Hahaha, kalian berdua bermain-main dengan maut. Nah, mampuslah orang India yang tertawa-tawa itu meloncat dekat dan menggerakkan tangan hendak memutus tali layang-layang. Bun Beng sudah merasa ngeri, apalagi setelah kini mengenal kakek India itu sebagai kakek sakti yang pernah bertanding melawan pendekar siluman, pertandingan yang amat luar biasa di mana kedua orang sakti itu memergunakan ilmu sihir sehingga yang bertanding adalah bayangan atau semangat mereka. Selaka, pikirnya, andai kata mereka dapat turun juga, ia merasa ragu-ragu apakah KWI Bun Lomo mampu menandingi kakek yang memiliki ilmu sihir itu. Dan laki-laki yang berada di belakang kakek bersorban itu pun dia kenal, karena laki-laki itulah yang dahulu pernah menculik KWI Hang, laki-laki berpakaian sastrawan yang setengah gila dan yang mencuri pedang pusaka buatan kakek Naya Kafira. Mendadak berkelebat bayangan yang gesit sekali dibarengi bentakan halus, iblis tua keparat. Muncullah seorang darah yang gerakannya gesit sekali. Bayangannya didahului sinar dari pedangnya yang dia gunakan untuk menerjang kakek bersorban dengan gerakan luar biasa. Pedangnya membentuk lingkaran pada ujungnya seolah-olah hendak mengguratkan lingkaran pada dada kakek bersorban. Menghadapi serangan hebat ini, kakek ini berseru kaget dan cepat meloncat mundur, tidak mendapat kesempatan untuk memutus tali layang-layang. Namun darah itu terus menyerangnya dengan gerakan luar biasa, pedangnya lenyap menjadi sinar bergulung-gulung yang seolah-olah merupakan awan atau kabut menggulung tubuh kakek bersorban. Hayo cepat turun KWI Bun Lomo berseru. Tanpa diperintah pun Bun Beng sudah mempercepat gerakannya merosot turun dan bukan main lega hatinya setelah kedua kakinya merasai tanah yang teguh dan kuat. Hampir saja ia terhuyung karena setelah kini menginjak tanah, tubuhnya masih terasa ringan seolah-olah tak berubah, seperti orang mabok arak. Akan tetapi semenjak tadi pandang matanya tidak terlepas dari darah yang masih menyerang kakek bersorban. Bukan main hebatnya terjangan gadis itu dan jantung Bun Beng berdebar tegang ketika ia mengenal darah itu. Biarpun kini telah menjadi seorang gadis dewasa yang amat cantik, namun tidak salah lagi, dia itu adalah Giam KWI Hang, murid atau juga keponakan pendekar seluman. Kakek bersorban itu, yang Bun Beng tahu amat sakti, sampai terdesak mundur, repot mengelak dari sambaran pedang di tangan KWI Hang. Hahaha, kiranya engkau bukan tua bangka penunggang gajah KWI Bun Lomo tertawa. Pada saat Maharia, kakek India itu mencelat ke kanan untuk menjauhi sinar pedang KWI Hang dan berada dekat dengannya, KWI Bun Lomo cepat menghantam dengan kedua lengan didorongkan ke depan. Terdengar bunyi bersuit dan angin menyambar ke arah kakek bersorban yang cepat mendorongkan pula kedua tangannya menangkis. Des dua tenaga sinkang raksasa bertemu dan kedua orang kakek itu terpental ke belakang. Wah-wah, kau hebat juga KWI Bun Lomo berseru kaget. Mundurlah kalian bertiga tiba-tiba Maharia membentak, suaranya menggeledek penuhi bawah yang aneh dan bagaikan menanti perintah yang tak dapat dibantah lagi karena segala kemauan hati mereka dikuasai perintah ini, KWI Bun Lomo, KWI Hang dan Bun Beng otomatis meloncat mundur sampai lima meter. Loh Cian Pua, nona KWI Hang, awas dia mempunyai ilmu sihir. Jangan memandang matanya dan jangan mendengar suaranya Bun Beng cepat berteriak, kemudian ia mendahului menerjang laki-laki yang sejak tadi hanya menonton Maharia bertanding dengan KWI Hang. Laki-laki ini bukan lain adalah Tan Ki atau Tan Suu Chai yang tadi bengong memandang KWI Hang dengan penuh gairah. Dia tadi tidak membantu karena tentu saja ia percaya penuh akan kesaktian gurunya. Akan tetapi melihat betapa dua orang yang secara aneh turun dari tali layang-layang itu bukan orang sembelarangan pula, apalagi kini Bun Beng meloncat maju dan menyerangnya dengan gerakan dasyat. Dia terkekeh, memandang rendah pemuda itu dan mengelak sambil balas menyerang. Bun Beng menjadi heran melihat gerakan lawan yang luar biasa. Kedua kaki lawan tidak meninggalkan tanah, akan tetapi tubuhnya bisa meliuk-liuk dengan lemas, seperti sebatang pohon cemara pecut tertiup angin. Tubuh atas itu meliuk ke kiri, kemudian membalik sambil balas menyerang dengan tangan kanan menghantam perutnya. Ketika ia menangkis dan menggeser kaki kanan, tahu-tahu tangan kiri lawan sudah mencengkeram kepalanya, hal yang luar biasa sekali mengingat bahwa tangan kiri lawannya itu berada dalam posisi jauh. Tangan kiri itu tiba-tiba memanjang, seperti karat yang dapat mulur dan tahu-tahu jari-jarinya telah dekat dengan kepalanya. Eh ia berseru dan cepat meloncat mundur sambil melepas tendangan ke arah lengan yang sudah ditarik kembali oleh Tan Suu Chai sambil terkekeh-kekeh. Sementara itu K.W.I. Hang yang terheran-heran saat mendengar pemuda tampan itu dapat menyebut namanya, teringat bahwa Maharia memang pandai ilmu sihir, maka otomatis ia pun mentaati peringatan pemuda itu, tidak mau memandang macu kakek bersorban dan dengan kekuatan batinnya ia menulihkan telinga agar jangan mendengar bentakan si kakek tukang sihir yang mengandung penuh daya melumpuhkan itu. Ia sudah menerjang maju lagi dengan tusukan pedangnya, disusul serangkaian serangan hebat yang membuat Maharia kembali terdesak. K.W.I. Bun Lomo yang sekarang sudah dapat menguasai dirinya kembali setelah tadi terpengaruh sihir Maharia, merasa kagum kepada Bun Beng yang semuda itu sudah tahu akan ilmu kakek bersorban. Dia pun maklum bahwa ilmu sihir semacam ihun suhoat untuk mempengaruhi pikiran orang mengandalkan kekuatan pandang matu dan getaran suara yang mengandung sinkang amat kuat, maka apabila dapat mengelakkan pandang matu dan suara itu tentu sihir itu tidak akan mempunyai daya kekuatan. Maka ia pun menutup pendengaran dan menghindarkan pertemuan pandang mata, lalu tertawa mengejek. Hihihi, kau dukun dari Himalaya yang busuk, tanpa sebab kau hendak memutus tali layang-layangku. Sekarang kau kena kutuk para dewamu, bertemu dengan seorang pemuda yang cerdik, seorang darah yang lihai sekali, dan aku yang akan mengirim nyawamu kembali ke puncak Himalaya. Sambil mengejek demikian, K.W.I. Bun Lomo maju pula menerjang, membantu K.W.I. Hong. Karena tokoh Pulau Neraka ini pun maklum bahwa Maharia bukanlah seorang lemah, bukan hanya mengandalkan ilmu sihirnya melainkan memiliki ilmu kepandayan hebat pula dan bertenaga sinkang kuat sekali, maka begitu menyerang ia pun mengerahkan tenaga dan menggunakan jurus khas dari Pulau Neraka. Kedua tangannya tiba-tiba berubah menjadi lunak seperti kapas, namun dibalik telapak tangan yang menjadi lunak ini tersembunyi kekuatan dasyat yang akan merusak sebelah dalam tubuh lawan jika bertemu dengan tangan lunak ini. Sesuai dengan namanya yaitu Toat Beng Dian Kun, tangan lemas mencabut nyawa, ilmu ini adalah ilmu baru yang diterimanya dari Ketua Pulau Neraka. Karena ilmu pukulan tangan kosong ini telah digabung dengan ilmu khas keturunan Pulau Neraka, yaitu hawa dan tenaga beracun yang membuat warna kulit mereka berubah, maka tentu saja pukulan-pukulan tangan yang kelihatannya lemas tak bertenaga dan lunak itu mengandung bahaya mengerikan dan setiap gerakan merupakan maut bagi lawan. Maharia yang biasanya memandang rendah setiap lawan, kini terkejut sekali. Biarpun tadi ia kelihatan terdesak oleh gulungan sinar pedang KWI Hang yang seperti kilat menyambar-nyambar, namun dia tidak gentar dan menghadapi dengan tangan kosong saja. Akan tetapi, setelah sekali menangkis dan lengannya tersentuh tangan KWI Bun Lomo yang mengandung ilmu Toat Beng Dian Kun dan membuat lengannya panas dan gatal, ia terkejut bukan main, berteriak keras dan melompat mundur sambil menggerakkan kedua tangannya ke sebelah dalam pakaiannya. Sekarang dia telah memegang sepasang senjata yang amat aneh. Tangan kirinya kini telah memakai sarung tangan yang berkilauan seperti emas, sedangkan tangan kanannya memegang seekor ular putih yang kecil dan panjangnya hanya dua kaki, akan tetapi ular putih itu masih hidup. Hahaha, dukun hitam, apa engkau mau main sulap mencari uang kecil? Bukan di sini tempatnya, melainkan di pasar. Aku tidak mempunyai uang kecil sepeserpun, apalagi yang besar sambil tertawa mengejek, KWI Bun Lomo menerjang lagi dengan tangannya yang beracun, maklum bahwa pertemuan yang satu kali tadi, biarpun tentu saja tidak akan melukai lawan yang begitu pandai akan tetapi sedikitnya membuat hati lawan gentar. KWI Hang yang tidak banyak bicara sudah menusukan lagi pedangnya. Kini Maharia tidak mengelak, melainkan menggerakkan tangan kiri yang bersarung tangan emas itu menangkap pedang. Bukan main kagetnya KWI Hang karena merasa pedangnya tergetar. Ia menarik kembali pedangnya dan pada saat itu Maharia melepas pedang sambil menggunakan tenaga sinkang mendorong. Ayah hanya dengan melempar tubuh ke belakang dan berjungkir balik di udara sampai lima kali KWI Hang dapat menghindarkan diri dari tolakan tenaga sinkang yang dapat melukai isi dadanya itu. Ia terkejut dan maklum bahwa selain sarung tangan yang dipakai kaget India itu tidak mempan senjata, juga bahwa tenaga kakek itu masih jauh melampaui tenaganya sendiri. Kini KWI Bun Lomo sudah menerjang maju, menggunakan tangan kanan memukul dengan tangan lunaknya yang beracun untuk memberi kesempatan gadis berpedang itu memulihkan kedudukannya. Maharia mengangkat tangan kiri, menangkis pukulan itu dan tangan kanannya digerakkan. Plak kedua tangan bertemu dan kakek KWI Bun Lomo terkejut karena tangan bersarung emas itu kiranya sanggup menerima pukulan toat Beng Dian Kun, dan kini secara tiba-tiba ular yang dipegang ekornya itu melayang dan menyambar leharnya dengan mulut terbuka lebar, mendesis dan menggigit. Ia cepat miringkan kepalanya akan tetapi tetap saja ular itu dapat menggigit pundaknya. Mampus kau Maharia berseru girang. Hahaha, gigitan cacing itu enak sekali rasanya, menambah vitamin di tubuhku. Suruh dia gigit lagi, dukun India. Hahaha biarpun pundaknya mengeluarkan sedikit darah, akan tetapi KWI Bun Lomo masih tertawa-tawa. Di dalam tubuhnya yang berkulit kuning itu telah mengalir darah yang penuh racun, mana dia takut akan segala gigitan ular beracun. Kakek India itu terkejut sekali dan dengan marah dia lalu menyerang kedua orang pengeroyoknya, bukan hanya ularnya yang terayun ayun mengancam lawan dengan gigitan beracun, juga tangan kirinya yang tidak takut menghadapi senjata tajam atau pukulan beracun itu merupakan tangan maut yang setiap saat menyambar hendak mencabut nyawa lawan. Tan Suu Chai yang tadinya memandang rendah bonbeng, menjadi terkejut bukan main ketika mendapat kenyataan bahwa pemuda itu benar-benar lihai sekali ilmu silatnya. Tadinya ia menganggap bahwa seorang muda seperti itu akan mudah ia robohkan dengan ilmunya tangan panjang, yaitu lengan yang dapat ia ulur sampai hampir dua kali panjang normal. Banyak sudah lawan yang roboh oleh ilmunya ini karena tidak menyangka-nyangka bahwa tangan itu dapat mulur seperti karet. Akan tetapi pemuda itu hanya sebentar saja terkejut, kemudian sudah dapat menjaga diri dan mengirim serangan dengan jurus-jurus yang dasyat, yang mendatangkan angin keras dan membuat Tan Suu Chai bingung. Maklum bahwa ia berhadapan dengan murid orang pandai, Tan Suu Chai berteriak keras dan tampaklah sinar hitam ketika ia mencabut pedangnya, sebatang pedang hitam yang mengeluarkan bau amis seperti telur itik membusuk. Dengan pedangnya ini ia menerjang dan mengobat-abitkan pedang, merupakan sinar yang menyambar-nyambar ke arah tubuh bunbeng. Bunbeng memang tadinya terkejut menyaksikan lengan yang bisa mulur panjang. Akan tetapi kemudian ia mendapat kenyataan bahwa lawannya itu biarpun bertenaga kuat dan memiliki ilmu aneh, tidaklah seberat yang ia kira dan tidak memiliki dasar ilmu silat yang tangguh. Maka ia sudah mendesak dengan jurus-jurus yaul impai yang kuat sehingga dua kali memukul bahu kanan dan menendang paha kiri lawan. Biarpun pukulan dan tendangan ini meleset dan tubuh lawan memiliki kekebalan, setidaknya lawannya menjadi panik sehingga mencabut pedang hitam. Bunbeng tidak menjadi juri, bahkan ia makin legah hatinya. Gerakan pedang itu lebih didorong rasa marah daripada gerakan ilmu pedang yang tinggi nilainya, maka baginya pedang hitam itu tidaklah sebahaya tangan kosong yang dapat mulur mungkret tadi. Biarpun lengan itu masih dapat mulur, akan tetapi karena disambung pedang, lebih mudah dapat dilihat arah gerakannya, tidak seperti kalau kosong dapat mencengkeram, menangkap, mendorong atau memukul, sukar sekali diduga. Namun, harus ia akui bahwa lawannya mainkan pedang secara aneh dan istimewa, dengan ilmu pedang yang tidak dikenalnya sama sekali. Pedang itu selalu datang menyerangnya dengan tiupan angin, dan bukan hanya pedang yang menyerangnya melainkan selalu dibarengi dengan pukulan atau tendangan, seolah-olah seluruh daya serang lawan dikumpulkan untuk menghantamnya. Bunbeng harus mengandalkan kelincahan tubuhnya yang segera pulih kembali begitu ia menghadapi bahaya. Kalau begini terus, bagaimana aku bisa menang, pikirnya? Serangan lawan ini mengingatkannya akan serangan angin taufan ketika ia berada di atas layang-layang bersama KWI Bun Lomo. Serangan angin taufan. Tiba-tiba ia ingat akan pelajaran kakek pulau neraka itu untuk menghadapi serangan angin taufan. Perhatikan dari mana angin menyerang, jangan ditentang, ikuti tiupannya tetapi harus dapat kau kendalikan sehingga mudah untuk menyimpang. Pindahkan hawa dan tenaga sakti sesuai dengan serangan angin, jangan biarkan kita terseret akan tetapi berusaha selalu berada di atasnya, menunggang angin. Demikianlah antara lain inti pelajaran yang ia terima di atas layang-layang sambil mencontoh gerakan kakek pulau neraka. Kini, serangan-serangan lawannya dengan pedang hitam itu seperti angin, mengapa tidak ia coba mengatasinya dengan pelajaran baru di atas layang-layang? Wu-u-u-u Tan Su-u-cai kembali menyerang dengan hebat, dengan semangat menyala dan keyakinan bahwa ia tentu akan dapat membunuh pemuda yang sudah tak mampu balas menyerang itu. Pedang hitamnya menusuk dada, tangan kirinya mendorong dengan pukulan ke arah pusar, dan kaki kanannya telah siap menyusulkan tendangan. Sekarang Bu Nubeng tidak menggunakan kerum mengelak seperti tadi. Dengan ilmu baru menundukkan angin taufan, tubuhnya yang tadinya miring, dengan kaki kanan di depan itu, ia pindahkan kaki dan tenaga pada kaki kiri, lalu kedua tangannya diangkat ke atas. Seolah-olah ia memegangi tali temali layang-layang dan tubuhnya meloncat ke atas tinggi sekali sehingga pukulan dan tusukan lewat di bawah kakinya yang ditekuk ke dada. Tendangan lawan menyusul, ia terima dengan kedua kakinya, menginjak kaki lawan yang menendang dan meminjam tenaga ini ia ayun tubuhnya ke atas dan meluncur ke depan melalui atas kepala lawan, kemudian membalik dan memindahkan tenaga lagi ke kaki kiri yang turun menginjak lawan. Plak! Aunggah pundak kanan Tan Suu Chai terkena injakan kaki Bun Beng, lumpuh rasa seluruh lengan kanannya dan pedang hitam itu terlepas. Bun Beng cepat turun menyambar dan pedang hitam telah berada di tangannya. Tan Suu Chai membalik dan matanya merah saking marahnya memandang Bun Beng yang kini tersenyum-senyum memegang pedang hitam. Ia girang sekali karena dengan ilmu barunya itu ia berhasil. Pemuda ini memang cerdik sekali sehingga dia dapat menggunakan ilmu baru yang bagi orang lain tentu hanya dapat dipergunakan untuk mengendalikan layang-layang melawan angin taufan itu untuk melawan musuh yang lihai. Sambil tersenyum, ia lalu menubruk maju dan menyerang Tan Suu Chai dengan pedang hitam. Tan Suu Chai memekik, tangan kirinya bergerak dan sinar putih yang amat terang menyilaukan mati berkelebat menangkis pedang. Keringge kini Bun Beng yang kaget bukan main karena pedang hitam rampasan itu telah patah menjadi dua. Hokmokiam ia berseru keras, cepat menjatuhkan diri bergulingan karena pedang putih yang kini berada di tangan lawan itu, setelah membabat patah pedangnya, sinarnya masih terus menerjangnya. Ia meloncat bangun dan memandang dengan matlah, terbelalak. Tak salah lagi, tentu itulah Hokmokiam, pedang yang dibuat oleh kakek Naya Kafira dan yang dicuri oleh pemuda Sinting ini bersama gurunya, kakek Maharia. Gentar juga hati Bun Beng menyaksikan pedang bersinar putih yang mengandung penuh wibawa mukjizat itu, dan ia siap siaga berkelahi mati-matian, mengandalkan kelincahannya karena apa artinya pedang buntung yang toh patah lagi kalau bertemu dengan Hokmokiam? Dia tahu bahwa pendekar siluman dan mendiang kakek Naya Kafira memberi nama Hokmokiam, pedang penakluk iblis, pada pedang itu, yang khusus dibuat untuk menundukan siang Mokiam, sepasang pedang iblis. Teringatlah ia akan sepasang pedang bersinar kilat yang ia simpan di dalam guang warah hasia di tempat tinggal para pemujasan gokong. Kembalikan pedang itu tiba-tiba tampak bayangan berkelebat dan K.W.I. Hang telah meninggalkan kakek Maharia, menyerang Tan Suu Chai dengan pedang di tangannya. Serangan yang hebat sekali, dilakukan dengan tubuh masih melayang di udara, dengan kecepatan seperti kilat menyambar didorong oleh tenaga Sintang yang kuat sekali. Biarpun otaknya Sinting, Tan Suu Chai mengenal serangan maut. Dia lalu menggeser kaki ke kiri, menggerakkan pedangnya menangkis sambil mendorongkan tangan kirinya untuk mencegah darah perkasa itu memukulnya. Terangguk tampak bunga api munkrat dan Tan Suu Chai memekik kaget, pedangnya terlepas akan tetapi cepat-cepat ia sambar kembali karena gadis itu tidak sempat menyerangnya lagi. Ternyata bahwa kini K.W.I. Hang juga hanya memegang sebatang pedang buntung, persis seperti yang dialami Bun Beng. Dengan metel, terbelalak, K.W.I. Hang memandang pedangnya dan diam-diam ia merasa amat kagum akan keampuhan hokmokyam yang dibuat oleh kakek Naya Kafira itu. Pedangnya adalah pemberian pamannya, sebatang pedang pusaka yang cukup ampuh, namun sekali bertemu dengan hokmokyam menjadi patah. Padahal sudah jelas bahwa dia menang tenaga dan pedang di tangan Tan Suu Chai itu sampai terlepas. Ia makin marah dan penasaran, bertekad untuk merampas kembali pedang yang dulu dicuri oleh orang itu. Tubuhnya menerjang maju dengan pukulan-pukulan kilat yang biarpun Tan Suu Chai memegang sebatang pedang pusaka, akan berbahaya sekali bagi sastrawan sinting itu. Plak pukulan K.W.I. Hang tertangkis oleh tangan Maharia yang bersarung tangan. Kiranya kakek ini sudah meloncat meninggalkan K.W.I. Bun Lomo untuk melindungi muridnya, terutama menjaga agar pedang pusaka itu tidak terampas lawan. Hohoho, kau hendak lari kemana? Dukun keparat K.W.I. Bun Lomo tertawa dan melompat pula mengejar. Kini pertandingan menjadi kacau balau dan akhirnya kini Bun Beng dan K.W.I. Bun Lomo mengeroyok Maharia, sedangkan K.W.I. Hang masih bertanding melawan Tan Suu Chai. Karena maklum bahwa gadis itu berbahaya sekali, Tan Suu Chai memutar pedangnya dan berlindung di balik gulungan sinar pedang. Benar saja, sinar pedang itu demikian hebat dan mengandungi bawah yang amat kuat sehingga biar K.W.I. Hang liai, gadis ini tidak berani semirono mendesak maju, melainkan berusaha mencari lowongan tanpa terancam sinar pedang yang ia tahu amat ampuh. Nona yang perkasa. Bun Beng, mundur tiba-tiba K.W.I. Bun Lomo berteriak keras dan terdengarlah ledakan disusul membubungnya asap hitam yang tebal, menggelapkan keadaan di situ. Ternyata kakek pulau neraka ini telah melempar sebuah senjata rahasia khas pulau neraka, senjata peledak yang mengeluarkan asap hitam beracun. K.W.I. Hang dan Bun Beng melompat mundur, melihat betapa di tempat berdirinya dua orang lawan itu kini tertutup oleh asap hitam. Ketika asap membuyar tertiup angin dan mereka memandang, ternyata Tan Suu Chai dan Maharia telah lenyap dari tempat itu, tanpa meninggalkan bekas. K.W.I. Bun Lomo mengerutkan alisnya, mengomel. Sialan! Mereka benar-benar sangat lihai mampu menyelamatkan diri dari asap beracun. Dukun India itu benar-benar merupakan lawan yang lebih tangguh daripada dukun penunggang gajah. Hayaa! K.W.I. Hang melangkah maju dan menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka kakek itu. Tua bangka lancang! Kenapa kau melenyapkan mereka? Tanpa menanti jawaban, dengan pedang buntungnya K.W.I. Hang menyerang K.W.I. Bun Lomo. Serangannya hebat sekali dan pedang buntungnya itu masih amat berbahaya, membabat ke arah perut kakek itu yang tentu akan tersayat robek kalau-kalau sampai terkena. Ayah K.W.I. Bun Lomo meloncat ke belakang dengan matel, terbelalak dan balas menyerang sambil memaki, gadis liar, siluman galak. K.W.I. Hang miringkan tubuhnya dan membabat ke arah lengan yang memukulnya, akan tetapi kakek itu dapat menarik kembali lengannya. Tahan Bun Beng berseru. Nona K.W.I. Hang, dia bermaksud membantumu. Membantu apa? Dia, ah, mukanya berwarna, dia tentu iblis dari pulau neraka. Hem, memang aku dari pulau neraka, habis kau mau apa kakek itu menantang dengan marah. Aku mau membasmi orang-orang pulau neraka, dan engkau lebih dulu kembali K.W.I. Hang menyerang. Iblis bertina tak tahu diri K.W.I. Bun Lomo mengelak lagi. Diam-diam dia terkejut karena biarpun pedangnya sudah buntung, Nona ini merupakan lawan yang tangguh sekali. Gerakannya amat cepat, ilmu pedangnya aneh dan tenaga singkangnya sangat kuat, dapat diduga dari suara bercuitan ketika pedang buntung itu menyambar. Terpaksa dia mencelat lagi ke kanan untuk menghindar. Tahan. Loh siampual, dia itu adalah murid pendekar siluman, cucu dari pulau Es Bun Beng berseru. Apa muka kakek itu berubah, matanya terbelalak. B, betulkah? Aku mengenalnya, masa membohong. K.W.I. Hang makin marah dan menuding dengan pedang buntungnya. K.W.I. Hang menyerang lagi. K.W.I. Bun Lomo meloncat jauh ke belakang, kemudian melarikan diri. Kakek ini pernah merasai kelihayan pendekar siluman ketika ia bertanding melawan ayah kafira, maka kini mendengar bahwa gadis ini murid pendekar sakti itu, dia menyangka bahwa tentu pendekar siluman berada pula di situ. Pula tanpa seizin cucu, majikannya, mana dia berani mengganggu murid majikan pulau Es? K.W.I. Hang hendak mengejar, akan tetapi Bun Beng meloncat menghadang dan berkata, Sudahlah, Nona, perlu apa mengejar orang yang tidak mau melawan? Dahulu pun pamanmu tidak mengejarnya. K.W.I. Hang berhenti, karena maklum bahwa dia pun tak dapat menyusul kakek yang lari seperti terbang cepatnya itu, apalagi kalau ia ingat bahwa kakek itu memiliki senjata rahasia peledak yang mengandung asap beracun berbahaya. H.M., aku mengenalmu sekarang, katanya sambil memandang wajah pemuda itu. Engkau gak Bun Beng? Bun Beng menjura sambil tersenyum. Ku harap selama ini Nona dalam keadaan baik. Ku lihat bahwa Nona telah mewarisi ilmu kepandayan hebat dari pamanmu. Selamat. Engkau mengejek K.W.I. Hang membentak marah. Bun Beng melongo dan memandang dengan matlah, terbelalak. Kenapa Nona ini marah-marah? Dia menggelengkan kepala tanpa dapat menjawab. Engkau pasti mengejek, ya? Karena aku tidak mampu merampas kembali pedang itu, karena pedangku patah, karena aku tidak mampu membunuh kakek pulau neraka. Pandang matu itu seperti mengeluarkan api yang menyerang Bun Beng. Bun Beng mundur ketika darah itu melangkah maju dengan muka merah saking jengkel oleh kegagalannya. Hayo katakan engkau mengejekku, biar aku mempunyai alasan untuk menyerangmu. Tidak. Tidak. Wah, siapa mengejek, Nona? Sama sekali aku tidak mengejek. Bukan salahmu kalau pedang Nona patah, dan kalau tidak dibantu gurunya, kakek India itu, tentu si Siu Chai Gilah sudah mampu selahmu dan pedangnya terampas. Mendengar kata-kata ini, agak berkurang kemarahan K.W.I. Hang. Ia membanting kaki dan memandang pedangnya yang buntung, lalu membantingnya ke atas tanah sambil mengomel. Sialan. Tentu paman akan marah kepadaku karena pedang ini. Melihat wajah cantik jelita yang menjadi merah, metu yang membayangkan penyesalan dan kedukaan besar, hati Bun Beng tergerak. Teringatlah ia akan sepasang pedang yang ditinggalkannya di Goal Warahasia di tempat para pemujasan Gokong. Maka serta merta ia berkata, Harap Nona jangan berduka, aku mempunyai sepasang pedang pusaka yang hebat, bahkan yang diperebutkan oleh seluruh tokoh Keng Ong. Sepasang pedang yang di. Pedang Iblis K.W.I. Hang memotong, matanya terbelalak, kedukaannya lenyap seketika. Bun Beng mengangguk. Agaknya benar sepasang pedang Iblis yang ku dapatkan secara kebetulan sekali. Kini ku simpan di dalam Goal Warahasia. Kalau Nona suka, akan ku berikan sebatang kepada Nona, yang pendek. Pedang itu mengeluarkan sinar kilat yang mendirikan bulu Roma sehingga aku tidak berani mencabut seluruhnya, agaknya tidak kalah ampuh oleh pedang yang dicuritan Suucai tadi. Benarkah itu? Paman juga lagi mencari-cari pedang itu. Benarkah akan kau berikan kepadaku sikap K.W.I. Hang telah berubah sama sekali, agaknya dia tidak ingat lagi akan kemarahan dan kedukaan hatinya. Wajahnya berseri dan sepasang matanya mengeluarkan cahaya, amat indah seperti sepasang bintang pagi dalam pandangan Bun Beng. Benar, Nona. Pedang itu sepasang, boleh untukmu sebatang dan untukku sebatang. Tiba-tiba wajah yang cerah itu kembali agak muram oleh berkerutnya sepasang alis yang hitam kecil melengkung itu. Bun Beng, bagaimana engkau bisa mendapatkan siang Mokiam? Seluruh dunia Kang Ou mencari dan memperebutkannya. Bagaimana tiba-tiba kau bisa mengatakan kepadaku bahwa engkau menemukan pedang-pedang itu dalam pertanyaan ini terkandung keraguan dan ketidakpercayaan. Aku mendapatkannya secara kebetulan saja, Nona. Terjadinya ketika aku terjatuh ke dalam pusaran maut di sungai Wong Ho. Dengan singkat Bun Beng menceritakan semua pengalamannya, akan tetapi sengaja dia tidak menyebutkan tempat ia menyimpan sepasang pedang itu, juga tidak tentang kitab Sempo Chin Keng. Kwe Ihang mendengarkan dengan alis berkerut. Jadi ketika kita saling bertemu itu engkau telah menemukan siang Mokiam? Benar, aku tidak sempat bercerita, lagi pula pada waktu itu memang aku hendak merahasiakannya dari siapapun juga. Hem, kalau begitu, mengapa kini mendadak engkau ingin memberikan sebatang kepadaku? Apa sebabnya sambil berkata demikian, Kwe Ihang memandang dengan sinar metu, tajam penuh selidik. Bun Beng kagum bukan main. Ah, metu itu, bukan kepalang indahnya. Sejenak ia menentang pandang metu itu penuh kagum, namun sinar metu itu seperti sepasang pedang iblis sendiri yang menusuk, menembus metu sampai ke jantung. Terpaksa ia menundukkan pandang matanya. Mengapa? Ayuh, tak terpikir olehku, hem, agaknya karena melihat pedangmu patah, nona. Karena melihat engkau berduka tadi. Heh, omong kosong. Mengapa mendadak engkau menaruh perhatian seperti itu kepadaku? Apa hubungannya kedukaanku denganmu? Engkau merasa kasihan? Alasan yang dangkal dan kosong kembali di dalam suaranya terkandung kecurigaan dan ketidakpercayaan. Cepat Bun Beng membantah. Tidak. Tidak hanya itu, nona. Sesungguhnya, pertama karena nona telah menyelamatkannya watku tadi. Kalau tidak nona keburu turun tangan, bukankah aku akan mati terjatuh dari atas kalau tali layangan itu diputus oleh kakek tadi? Untuk membalas budi nona yang telah menyelamatkannya watku, apa artinya pemberian sebatang pedang? Pula, kedua memang aku merasa amat kagum kepada paman nona, dan satu-satunya orang di dunia ini yang aku ingin agar pedang yang diperebutkan itu dimilikinya, adalah paman nona, pendekar super sakti. Maka, kebetulan sekali aku bertemu dengan nona, bahkan nona telah menolongku sehingga ada alasan bagiku untuk menyerahkan pedang. K.W.I. Hang mengangguk-angguk, wajahnya kembali cerah dan ia mulai percaya kepada Bun Beng. Pemuda ini girang sekali menyaksikan perubahan wajah itu, memandang penuh kagum wajah cantik jelita yang matanya menunduk itu. Tiba-tiba wajah itu diangkat, pandang mati mereka saling bertaut dan dengan jantung berdebar Bun Beng melihat betapa alis yang bagus itu kembali dikerutkan, lalu terdengar suara gadis itu membentak marah. Aku tidak percaya kepadamu. Mula-mula Bun Beng tertegun, lalu menarik napas panjang, wajahnya membayangkan kekesalan dan kedukaan hati. Hem, agaknya Nona curiga kepadaku? Siapa tahu kalau-kalau engkau ini amat licik, curang dan sengaja hendak menikuku? Bun Beng merasa jantungnya perih seperti ditusuk pedang. Dia mengangguk dan menjawab, aku mengerti, Nona. Tentu Nona curiga kepadaku mengingat bahwa aku adalah anak seorang tokoh hitam yang amat licik dan curang. Sudah banyak aku mendengar makian itu. Tidak peduli. Aku tidak mengatakan begitu dan tidak berpikir begitu. Hanya siapa mau percaya kepada seorang yang telah gulang-gulung bergaul dengan seorang iblis pulau neraka? Engkau datang bersama dia, tentu sahabat baiknya, atau siapa tahu engkau sudah menjadi anggota pulau neraka. Mereka adalah iblis-iblis kejam, tentu engkau juga bukan orang baik-baik. Bagaimana aku dapat percaya? Lega hati Bun Beng. Nona ini satu-satunya orang yang tidak menyinggung ayahnya. Alasan yang diucapkan untuk kecurigaannya memang tepat. Maka ia cepat-cepat menuturkan pengalamannya semenjak ia ditawan oleh Tian Leong Pang sampai berhasil lolos, dikeroyoikan, diterkamar aja wali yang kemudian bertempur melawan Garuda dan akhirnya terlepas. Ketika melayang jatuh itulah aku tersangkut pada tali layang-layang yang dikemudikan oleh kakek pulau neraka itu. Baru pertama itulah aku berkenalan dengan dia dan kami sama-sama turun setelah terhindar dari angin taufan dan terancam maut oleh kakek India yang akan memutus tali. Untung Nona muncul dan menyerangnya. Penuturan Bun Beng yang amat luar biasa seperti terjadi dalam dongeng itu membuat KWI Hang melongong. Wah-wah, hebat sekali pengalamanmu ia duduk di atas rumput. Engkau menjadi tawanan Tian Leong Pang? Bukan neng. Dan berhasil lolos? Eh, ceritakanlah, Bun Beng. Bagaimana kau bisa lolos dari Tian Leong Pang yang terkenal sekali amat kuat itu? Aku mendengar banyak orang pandai dan sakti di sana, bahkan tidak kalah saktinya oleh orang-orang pulau neraka. Melihat wajah itu betul-betul sudah percaya kepadanya, sudah cerah dan bekas-bekas kecurigaan dan ketidakpercayaan tidak tampak lagi, Bun Beng duduk pula di atas rumput. Mereka duduk berhadapan, bercakap-cakap dan merasa seperti telah menjadi sahabat lama. Dengan terus terang Bun Beng menceritakan pengalamannya ketika berusaha menolong ketua Bu Tong Pai dan melihat tokoh-tokoh KWI itu diadu oleh ketua Tian Leong Pang untuk dicuri jurus simpanan mereka yang terpaksa digunakan dalam pertandingan itu. Kemudian betapa dia diaku sebagai cucu keponakan si Muka Singa dan akan dijadikan anggota. Akan tetapi ia menolak dan akhirnya dijebloskan dalam penjara di bawah tanah. Sama sekali aku tidak tahu bahwa dinding itu menembus ke sungai yang besar di mana banyak terdapat ikan raksasa yang hampir saja membunuhku. Kalau tahu begitu, agaknya belum tentu aku berani membobol dinding itu. Heran, sungai apakah itu? KWI Hang yang tertarik sekali berkata, apakah kau tidak tahu? Kini kita berada di lembah sungai Wong Ho, dan sarang Tian Leong Pang berada di kota Chiebun, di sebelah utara kota Chin An. Sudah lama aku mendengar akan perbuatan Tian Leong Pang menculik orang-orang Kang O. Sayang Paman melarang aku bentrok dengan orang Tian Leong Pang, kalau tidak, tentu aku akan menyerbu ke sana. Hem, kalau Paman mendengar bahwa orang-orang Kang O itu diculik untuk dicuri ilmu mereka tentu Paman akan tertarik sekali. Eh, Bun Beng, dimanakah adanya Gua Varahasia di mana engkau menyembunyikan siang Mokiam? Aku tidak tahu namanya, hanya aku tahu jalan ke sana kalau sudah melihat bentuk gunungnya. Kalau tidak salah, dekat dengan Laut Karang ketika aku dibawa terbang burung Raja Wali yang kemudian bertanding dengan burung Garuda yang ku naik itu, dan aku terlepas ke bawah, aku jatuh ke dalam laut. K.W.I. Hang memutar otaknya. H.M.M., tentu di Laut Utara. Mari kita cari ke sana. Sayang burung kami telah dibunuh oleh Suu Chai Sinting dan gurunya, kalau tidak, tentu dengan mudah kita bisa mencari sambil menunggang P.E.ng. Apakah tidak ada Garuda putih lagi di Pulau Es? Aku tadi melihat burung Garuda putih menyerang Raja Wali yang mencengkeramku. Benarkah? Tentu burung Garuda liar. Kami tidak mempunyai Garuda lagi. Aku baru saja keluar dari Pulau Es, baru mendapat izin dari Paman setelah berulang-ulang aku minta supaya diizinkan merantau. Aku ingin ke Kota Raja mencari dan menengok makam ibuku. Akan tetapi sekarang bertemu denganmu, sebaiknya kita mencari Siang Mokiam, baru akan pergi ke Kota Raja. Marilah kita berangkat sebelum gelap, Bun Beng. Baiklah, Nona. Mereka bangkit dan K.W.I.H. berkata mencela. Jangan sebut Nona, kenapa kau begini merendah? Menjemukan benar. Habis, aku harus menyebut apa? Apa kau tidak tahu namaku? Kalau kau mau bersahabat denganku, jangan merendah seolah-olah engkau ini orang bawahanku di Pulau Es sebut saja namaku. Baiklah. K.W.I.H. Hati Bun Beng Girang sekali. Darah ini cantik menarik dan membuat hatinya berdebar aneh, membuat ia ingin selalu berdekatan dan bercakap-cakap dengannya. Pula, gadis inilah satu-satunya orang yang tidak menyebut-nyebut tentang kejahatan ayahnya. Dan yang lebih dari semua itu, gadis ini adalah murid dan keponakan pendekar super sakti, orang yang dikagumi dan dipuja di dalam hati. Tempat itu dahulu ku temukan setelah aku terjatuh ke dalam pusaran maut di Sungai Wong Ho, sebuah gunung yang aneh dan terletak dekat laut. Tentu tidak jauh dari muara sungai. Sebaiknya kita mencari jejak mulai dari pulau di tengah muara sungai, dari mana aku terlempar dan jatuh ke dalam pusaran maut. Baik, memang mestinya begitu. Kalau tidak dapat menemukan tempat itu melalui darat, kita harus mengikuti jejakmu dahulu melalui pusaran maut. Bun Beng Terbelalak. Apa? Wah, itu berbahaya sekali, K.W.I. Hong. Gadis itu memandangnya dan menggeleng kepala. Engkau pun tidak mati, bukan? Nah, kalau di waktu masih kecil dahulu saja bisa sampai di tempat itu melalui pusaran maut dengan selamat. Mengapa sekarang tidak? Ah, dahulu lain lagi. Aku terlempar ke sana bukan atas kehendakku, dan aku setengah pingsan ketika terbawa pusaran, agaknya memang Tuhan tidak menghendaki aku mati di waktu itu. Kalau sekarang aku harus terjun ke sana, hii, ngeri sekali, aku tidak berani. K.W.I. Hong cembrut. Kalau kau tidak berani, aku berani. Pedang siang Mok Yam itu terlalu penting untuk dibiarkan di tempat itu. Terlalu berharga untuk dicari dengan taruhan nyawa. Kalau bisa ku dapatkan dan ku perlihatkan kepada paman, tentu gak akan girang sekali karena paman pernah bilang bahwa kalau sepasang pedang iblis itu sampai muncul di dunia dalam tangan orang-orang sesat, sukar untuk ditundukan dan dunia pasti akan kacau balau dan kejahatan meraja lelah. Nah, kau tahu betapa besar artinya kedua pedang itu, dan betapa pentingnya untuk didapatkan kembali. Mereka mulai melakukan perjalanan dan kwe ihang yang menjadi penunjuk jalan sampai mereka tiba di tepi sungai Wong Ho. Akan tetapi malam sudah tiba ketika mereka sampai di tepi sungai. Kita bermalam di tepi sungai ini, besok baru kita melanjutkan, kata gadis itu. Bun Beng lalu mengumpulkan kayu kering dan membuat api unggun. Tepi sungai itu sunyi senyap, akan tetapi menyenangkan sekali bagi Bun Beng. Tempatnya bersih, tanahnya tertutup rumput hijau seperti permadani, pohon-pohon dan bunga-bunga mendatangkan bau yang sedap dan segar, dan bulan hampir bulat muncul tak lama kemudian, membuat tempat itu menjadi indah, romantis, dan menyenangkan. Tentu saja ia tidak sadar bahwa yang membuat keadaan menjadi demikian indah adalah hadirnya kwe ihang karena kalau tidak ada gadis itu di sana, belum tentu tempat sunyi ini akan tampak seindah malam itu. Mereka duduk menghadapi api unggun. Enak dan nyaman, hangat. Bun Beng duduk melamun, merasa betapa selama hidupnya, baru sekarang inilah dia dapat mengalami kebahagiaan, merasa betapa senangnya hidup. Eh, Bun Beng, kenapa kau melamun saja? Bun Beng terkejut dan sadar dari lamunannya yang mengangkatnya ke angkasa. Ia memandang dan tidak dapat menjawab karena sepasang metu yang terkena sinar api unggun itu kelihatan begitu idah dan tajam berkilau. Apa perutmu tidak lapar? Gadis itu bertanya saat melihat pemuda itu hanya melongo. Mendengar ini, kontan perut Bun Beng berbunyi, seolah-olah menjawab pertanyaan itu. Dengan gugup ia menekan perut dengan tangannya sambil memaki dalam hati kepada perutnya yang tak tahu malu. Memang ia merasa lapar sekali. Apalagi hawa begitu nyaman, pemandangan begitu indah, membuat perut yang kosong terasa sekali. Hei, bagaimana gadis itu kembali bertanya sambil menahan gelih hatinya karena tolinganya yang berpendengaran tajam dapat menangkap perut yang berkokok tadi. Hei, apa Bun Beng bertanya gugup, masih merasa malu oleh perutnya. Lapar tidak? Lapar sekali, KWI Hong, tapi, makan apa? Betapa bodohnya? Ikan berkeliaran di dalam sungai masih bertanya makan apa? Bun Beng teringat dan meloncat bangun. Tepat sekali. Mengapa aku begitu bodoh dan pelpa? Ikan-ikan yang mengeroyoku siang tadi. Aku harus membalas dendam, setidaknya harus ku tangkap seekor, ku panggang sampai matang dan kita ganyang dagingnya setelah berkata demikian, ia lari ke pinggir sungai dan langsung meloncat ke sungai. Biur airmun kerap tinggi dan KWI Hong terbelalak, kemudian tertawa terpingkal-pingkal dan menggeleng-geleng kepala. Sungguh orang aneh, gumamnya sambil berdiri di pinggir sungai menonton Bun Beng yang menyelam hendak menangkap ikan begitu saja dengan kedua tangan, lengkap dengan pakaiannya, bahkan sepatunya tidak dicopot. Akan tetapi ia kagum sekali ketika tak lama kemudian Bun Beng sudah muncul lagi, memondong seekor ikan yang besarnya sebantal dan melemparkan ikan itu ke darat. Ikan itu menggelepar-gelepar di darat dan Bun Beng sudah berenang ke pinggir lalu mendarat pula, tersenyum lebar, pakaiannya basah kuyuk, air menetes-netes dari seluruh pakaiannya, rambutnya pun basah kuyuk dan kuncirnya melibat leher. Air, ikan sebesar ini mana bisa kita habiskan? Dan bagaimana pula membersihkan isi perutnya? Kaulah yang melakukannya itu, nanti aku yang memanggangnya. Jangan khawatir, kweihong. Kalau tidak ada pisau, batu karang pun cukup tajam dan runcing. Dengan gembira Bun Beng lalu mencari batu karang yang keras, menghampiri ikan. Sekali pukul dengan batu pecahlah kepala ikan itu dan ia segera membelah perut ikan dengan batu yang tajam, membuang isi perutnya ke sungai dan membersihkan kulit ikan yang tak bersisik itu dengan gosokan batu karang. Kweihong sudah menyediakan sebuah ranting, menusuk ikan besar itu dari mulut sampai menembus ekor, kemudian memanggangnya di atas api unggun sambil menanti Bun Beng mencuci tangannya ke air sungai. Setelah pemuda itu duduk dekat api, dia mencela. Kau ini aneh sekali, mengapa menangkap ikan begitu saja dengan memakai pakaian lengkap? Lihat, pakaian dan sepatumu basah kuyuk, tentu dingin sekali. Sebaiknya kau buka dan peras pakaianmu, panggang dekat api biar kering. Muka Bun Beng tiba-tiba berubah merah. Bagaimana dia bisa menanggalkan pakaian di depan gadis itu? Biarlah diperas begini pun bisa, dan kalau aku duduk dekat api, sebentar juga kering. Ia memeras rambut dan pakaiannya, melepas sepatunya dan menggeser duduknya dekat api. Beberapa kali Kwe Ihang melirik kepadanya dengan pandang mata penuh rasa heran. Pemuda ini aneh sekali. Kadang-kadang pendiam dan canggung, akan tetapi gerak-geriknya amat menarik hatinya. Bau sedap daging ikan dipanggang menusuk hidung, langsung merangsang selera mulut dan menambah lapar perut. Setelah matang, kedua orang itu lalu menyerbu daging ikan yang terasa sedap dan gurih sekali. Hanya separuh termakan oleh mereka. Terpaksa sisanya mereka buang lagi ke sungai. Sayang air sungai begitu kotor, bagaimana bisa minum Kwe Ihang bertanya sambil mencuci tangannya yang penuh minyak ikan, juga mengusap bibirnya dengan air sungai, kemudian menggosoknya dengan sapu tangan. Aku akan mencari buah sambil berkata demikian, Bun Beng meloncat dan lari pergi, mencari-cari pohon yang ada buahnya. Sampai jauh ia meninggalkan tepi sungai itu dan untung bahwa bulan bersinar terang sehingga akhirnya setelah payah mencari-cari, ia datang lagi membawa beberapa butir buah yang sudah masak. Kemudian, keduanya duduk menghadapi api unggun yang menjadi makin besar setelah ditambah daun kering dan kayu oleh Kwe Ihang. Hawa yang hangat, perut yang kenyang, membuat gadis itu merasa mengantuk dan ia menguap di belakang telapak tangannya. Ahaha, aku ingin tidur. Bun Beng, kau berjagalah dulu, sambil mengeringkan pakaianmu. Nanti aku giliran menjaga dan kau tidur. Di tempat seperti ini, apalagi baru saja kita bertemu dengan Suu Chai Sinting dan gurunya, tidak boleh kita berdua tidur semua tanpa ada yang menjaga. Baik, kau tidurlah, Kwe Ihang. Aku tidak mengantuk dan aku akan menjagamu. Kwe Ihang mundur agak menjauhi api unggun, kemudian merebahkan dirinya, miring menghadapkan mukanya ke api unggun dan memejamkan kedua matanya. Bun Beng kini berani menatap wajah itu sepuas hatinya. Entah mengapa dia sendiri tidak mengerti, menyaksikan wajah yang kemerahan, dengan rambut yang agak maut dan sebagian terurai menutup pipi dan dahi, melihat bulu matu yang menjadi panjang dan tebal membentuk bayang-bayang di pipi, hidung yang mancung dan cupingnya bergerak sedikit ketika bernapas dalam-dalam, bibir yang merah dan mengkilap terkena minyak daging ikan, ia merasa terharu sekali. Ia membandingkan wajah ini dengan wajah Ang Sokbi, puteri ketua Butong Pai yang pernah menarik hatinya. Keduanya sama cantik dan memiliki daya tarik masing-masing. Akan tetapi, melihat Kwe Ihang tertidur tak jauh di depannya, ia harus mengaku bahwa Kwe Ihang lebih cantik jelita. Teringatlah ia betapa dalam keadaan menghadapi maut, hanya tiga wajah orang yang terbayang olehnya. Wajah Kwe Ihang, wajah Sokbi dan wajah Milana. Akan tetapi, ketika itu ia membayangkan wajah Kwe Ihang dan Milana di waktu mereka masih kecil. Betapa jauh perbedaannya setelah ia bertemu dengan Kwe Ihang sekarang, demikian cantik dan menarik. Terima kasih telah menonton!